Intro 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 Nama saya Daksuga Punya seorang istri Enam orang anak Saya mendirikan sanggar ini Sebetulnya sini prosesnya sudah sangat lama Dari dulu saya, sejak kuliah di IKJ Itu saya berteater Berteater sama teman-teman Kemudian Saya sendiri mendirikan teater Namanya teater kanvas Yang saya kelola sampai sekarang Di samping mengelola teater kanvas itu Saya juga beberapa kali mendirikan Kelompok pecinta tarik Saya ingin bahwa Anak-anak kita itu diperkenalkan Dengan sejarah orang-orang besar Sejarah orang-orang besar Yang telah mengisi Perjalanan sejarah di dunia ini Yang mana mereka itu Punya Banyak kemampuan, prestasi Dan juga punya prinsip-prinsip hidup Yang sangat mengagumkan Sehingga insya Allah Kalau kita dengarkan Atau kita ceritakan kepada anak-anak kita Anak-anak kita bisa terinspirasi Untuk terus maju Untuk terus berbuat baik Dan berakhlak mulia Nah itu tujuannya Kalau dulu kan memang kita Masih awal-awal Mengelola teater kanvas Sampai beberapa tahun itu kan Saya sendirikan dulu Masih tinggal nomaden ya Tindak kesana kesini Terus kemudian Alhamdulillah ini Punya rezeki Kita bisa punya rumah disini Saya dan keluarga Yang cukup lah Untuk membuat sebuah sanggar gitu Saya ingin punya Pengen-pengen acara semacam ini Bercerita Mendungi sama anak-anak Kalau dia bilang Wah pasti Pasti akan banyak yang hadir itu Banyaknya juga berlanjut Ah dari mana yang dia bisa dapat begitu Ya pastilah Karena Enak kan orang yang ceritain Kambil minggu bulan puasa Dia bilang gitu Terus Nanti buka bersama Ah itu asyik gitu Benar Alhamdulillah Pominatnya sangat banyak waktu itu Memang awalnya cuma 30 orang gitu Terus kemudian Terus bertambah Dan di hari ketiga itu Saya merasa Wah ini kayaknya perlu peragaan Akhirnya saya bercerita Mereka kan ada tokoh-tokohnya Ada tokoh Nabi Adam Nabi Soleh Terus Apa Orang-orang Musung-musung mereka Gitu lah Gue ini Kalau ada peragaannya seru nih Alhamdulillah saya teringat Kalau masih kecil dulu Itu kan Kalau masih kecil kan Sering itu Didungengin sama kakek Sama bapak gitu Almarhum itu Mereka bercerita itu Sambil membuat Wayang yang terbuat Dari batang daun singkong Membuat wayang batang daun singkong Nah dengan wayang batang daun singkong Itu Mereka memainkan tuh Beberapa cerita itu Cerita-cerita pendek gitu Karena Di sela-sela kita Lagi di ladang Lagi istirahat Terus makan Ada cerita itu Kakek Kakek saya namanya Mbak Surowidoyo itu Nah kemudian Saya teringat gitu Tapi saya berpikir Kalau pakai Batang daun singkong Itu selain Disini juga Susah mencarinya Kemudian juga Terlalu kecil Saya berpikir Terlalu kecil Kalau katakan daun singkong Akhirnya Saya melihat Di sekitar rumah Di sekitar rumah ini Wah ini ada Tanaman pohon kelapa Ada pakis Ada anggrek Terus ada Daun pandan Oh dari Mereka ini aja Dari tanaman-tanaman ini aja Saya kira Alhamdulillah Akhirnya saya ambilin Itu daunnya Daun pandan Daun kelapa Terus kemudian Pakis Terus Batang Apa Anggrek Saya anyang Alhamdulillah jadi Jadi Ya dengan media itu Akhirnya berkembang Berkembang Dari Tiga Apa Tiga wayang Kemudian jadi lima Terus Kemudian Karena Sebanyaknya cerita Yang harus saya ceritakan Ke anak-anak Mungkin perlu toko-toko Yang lain lagi Toko-toko yang lain lagi Alhamdulillah Sampai sekarang Mungkin ada sekitar 80 wayang Dari yang saya bikin Nah Di Bulan pertama Puasa itu Ketika Saya Ber Itu Berkisah sama Anak-anak itu Di hari Keberapa Itu Ada beberapa Wartawan datang Di antaranya Itu dari Kompas Kompas Namanya Saya manggilnya Mas Andi Dia nanya Bang Jack Ini Apa ini namanya Saya berpikir Apa namanya Harus ada namanya Bang Ini namanya Wayang Daun Ini wayang daun Terbuat dari daun Nah Dengan jawaban itu Dia tulis Dia tulis Kompas itu Ngabung bulit Bersama wayang daun Nah dengan Julukan itulah Sampai sekarang Ya menjadi Inilah Bahwa itu Bahwa wayang yang saya Buat itu Yang saya mainkan adalah Wayang daun Dan sampai sekarang Alhamdulillah Di sekitar Jago Di tabik ini Ya sudah Sukup banyak lah Orang yang mengenal itu Kalau ada acara-acara Saya sering Terima kasih telah menonton Terima kasih.